Dalam konteks syiar agama katolik, misal yang kemudian dilivekan, apalagi tempatnya di GBK, ini adalah satu konfirmasi adanya tirani minoritas terhadap mayoritas, yakni tirani terhadap syiar-syiar agama katolik terhadap agama muslim yang mayoritas di negeri ini. Semestinya hal ini tidak boleh terjadi, apalagi jika niat kunjungan paus Franciscus itu adalah untuk menebarkan perdamaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat arek, dimanapun berada, semoga rahmat Allah senantiasa tercurahkan kepada kita semua. Semoga Allah mudahkan urusan-urusan kita dan Allah kasih kita sehat walafiat salallahu. Amin. Allahumma amin. Baik, sobat dimanapun berada, baru-baru ini ramai kabar pemerintah menghimbau agar stasiun televisi untuk menyiarkan adhan maharib dalam bentuk running text ketika menayangkan secara langsung ibadah Misa Akbar yang dipimpin oleh paus Franciscus di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Kamis besok ya, 5 September 2024. Nah, adanya penggantian sementara tayangan kumandang adhan maharib di televisi nasional ini ditanggapi oleh berbagai pihak ya. Sebut saja MUI, kemudian ada pengurus besar Nahudatul Ulama atau WPNU, dan ikatan mahasiswa Muhammadiyah atau IMM. Ini turut melontarkan tanggapan. Nah, ketua MUI bidang fatwa Prof. K.I. Haji Asrarun Ni'am ini menyampaikan dari aspek syariat Islam penggantian tayangan adhan maharib di televisi menjadi running text tidak ada yang dilanggar, kata beliau. Lebih lanjut, beliau K.I. Ni'am juga menyampaikan bahwa kebijakan ini sebagai bentuk toleransi beragama, katanya. Kemudian juga pendapat dari Ketua Pengurus Besar Nahudatul Ulama BPNU, K.I. Haji Ulil Abbasar Abdullah, ini juga mendukung kebijakan Kementerian Agama yang meminta agar stasiun televisi tidak menyiarkan adhan secara audio pada saat siaran langsung misa yang dibimbing oleh Paus Franciscus tersebut. Demikian juga Ketua Umum DPP Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Rian Betra Dilza. Ini juga menyampaikan tanggapan atas isu tayangan adhan di TV Nasional yang diganti dengan running text. Rian menyampaikan bahwa tidak menjadi masalah pada saat misa yang dibimbing oleh Paus Franciscus bahwa adhan mengharap di televisi diganti hanya dengan running text ya. Nah, teman-teman sobat semuanya, di sisi lain ya ada juga banyak pihak yang tidak setuju teman-teman. Menteri Agama Pak Yakut Khalil Khomas dan Menteri Komunikasi dan Informasi atau Menkominfo ini justru mendapatkan banyak kecaman keras dan luas dari masyarakat Indonesia. Dan yang menarik adalah bahwa para tokoh yang marah ini bukan hanya dari kalangan Islam saja. Tetapi ada juga beberapa orang non-muslim ya. Salah satu tokoh muda Kristen ya Niko Silalahi yang selama ini banyak turun ke jalan mengkritisi pemerintah. Niko ini bahkan memaki Kementerian Komunikasi karena dianggap mengadu domba umat beragama. Ini katanya. Ya, kata Niko Bangsat nih, Mkominfo, kami umat Kristiani gak ada masalah dengan adhan mahrib. Jadi jangan kau adu domba antar umat beragama yang sudah baik ini ya. Jadi merasa justru dengan penggantian adhan menjadi running text ini ya malah mengadu domba begitu ya. Kemudian kan binatang ya, kalau kayak gini. Jika dua kementerian yang turun tangan untuk mengadu domba antar umat beragama, maka bisa kita simpulkan bahwa mereka sedang menjalankan perintah Presiden Jokowi. Artinya sangat jelas kalau pemerintahan Jokowi ingin menciptakan konflik antar umat beragama. Kemudian ada lagi, jangan rusak suasana way, Mkominfo. Biarkan pos Franciscus melihat dan merasakan langsung kehidupan dan keseharian kita apa adanya. Jangan gara-gara disuruh menteri lo yang katolik KTP itu lo pada jilat. Kemudian ada yang membagikan video ini ya. Bagaimana mereka bermain musik ketika asik-asiknya. Tetapi ketika ada suara adhan, apa yang mereka lakukan? Mereka berhenti dan diam mendengarkan adhan itu. Sama sekali mereka tidak terganju, teman-teman. Luar biasa. Sama sekali mereka beraktifitas lagi. Kembali ke semula begitu ya. Kemudian ada berkomentar padahal mungkin paus juga tahu kalau adhan itu panggilan suci umat muslim untuk beribadah. Kenapa harus diganti? Dan sebagai tamu harusnya tahu dong peraturan tuan rumah apalagi di negara yang mayoritas rumah muslim. Mayoritas muslim. Toh adhan tidak sampai lima menit. Ini juga masuk akal ya. Paus itu juga tahu kalau adhan ya sudah menjadi ibadah umat islam. Jadi ya paus harusnya menghormati tuan rumah begitu. Oke jadi itulah pendapat dari orang-orang non muslim. Mereka saja merasa senang dengan suara adhan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Khozunduddin, sarjana hukum, advokat dan juga aktivis islam. Menyatakan protes keras terhadap rejim Jokowi melalui kementerian Kominfo dan Kemenak. Dimana berdasarkan usulan Kemenak dan juga dipindah lanjuti oleh Kominfo. Bahwa pada perayaan Misa Paus Franskisgo sehari kamis tanggal 5 September 2024 ini. Syiar sholat dengan seruan azan. Ya maghrib itu diminta untuk dihilangkan. Dan kemudian dikerdilkan hanya dengan running text. Di antara siaran langsung dari Misa yang disiarkan secara langsung oleh seluruh stasiun TV nasional. Kritik saya adalah yang pertama. Bahwa Misa adalah bagian dari syiar agama. Bagian dari ibadah agama kotolik. Sehingga Misa bukanlah kegiatan umum yang bisa ditonton oleh masyarakat islam. Seperti lelah amal dan seterusnya begitu. Karena itu dalam konteks ibadah Misa bagi orang katolik. Umat islam jelas memiliki prinsip. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Yang kedua. Dalam konteks syiar agama katolik. Misa yang kemudian dilivekan. Apalagi tempatnya di GBK. Ini adalah satu konfirmasi adanya tirani minoritas terhadap mayoritas. Yaitu tirani terhadap syiar-syiar agama katolik terhadap agama muslim yang mayoritas di negeri ini. Semestinya hal ini tidak boleh terjadi. Apalagi jika niat kunjungan paus Franciscus itu adalah untuk mendebarkan perdamaian. Alih-alih perdamaian tentu saja syiar Misa yang disiarkan secara nasional ini akan mencederai, melukai sikap batin baik dari sisi keagamaan maupun keberagamaan umat islam. Ya selanjutnya. Oke jadi jangan dikira ya dengan mengganti agen menjadi running tax itu adalah bentuk toleransi. Itu bukan ya. Perlu kita ingat bahwa azan itu tidak bisa disamakan dengan running tax. Maaf ini memang sudah melampaui batas. Ini adalah negara berbentuk muslim terbesar di dunia. Coba dibalik sebaliknya ya. Misa natal kebetulan hari Jumat ya. Apa ada imbawan lonceng gereja jam 12 dikanti dengan running tax? Kan nggak ada ya. Kalau ada ya lutut jadinya begitu kan ya. Oke itu adalah pernyataan kontroversi dari keputusan kemenak dan menekam info. Ya itulah informasi yang bisa kami sampaikan. Kami tutup. Wabila tawabul tawaiya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. selamat menikmati